Sepak bola Indonesia berduka lagi Keeper Timnas 2019, Cahya Supiradi mengalami insiden horor saat menghadapi Hong Kong Cahya mengalami benturan hingga ia tak sadarkan diri Ia bahkan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang serius Sejatinya bukan kali ini Keeper di tanah air mengalami kejadian yang mengerikan Berikut deretan insiden horor penjaga gawang sepanjang sepak bola Indonesia Semoga kelasan kami berikut ini ya Andritani Ardi Asya Awan Seto sudah dipersiapkan untuk mengganti Andritani bermain senior Saya mati dari sini, saya baru 4 menit bermain Andritani Ardi Asya Sehingga kita penjaga gawang awan Seto orang Arjo Em Rido Rosy cukup baik, kita lihat bagaimana penguang tadi Dan ya cukup keras Cukup keras tadi benturan antara Spasso dan juga Em Rido Nah kita lihat ini dia sebuah crossing Kita lihat Ya ini dia memang Kondisi bola piti-piti Sebetulnya memang Ya itu juga ada untuk selanjutnya Ya Nah ini ada dari seorang Em Rido Ya kita lihat ini dia penjaga gawang Jandia Eka selamat menikmati Haji Saka Tentunya kita semua juga berdoa Ini adalah Haji Saka yang dibawa ke ambulan menuju ke rumah sakit yang dekat Tentunya adalah rumah sakit Petri Gunayang hanya berjarak sekitar Dede Natsir Ini harus mendapatkan perawatan lebih lanjut Dan kita berharap ya tidak mengalami sedera yang cukup parah Bagi Dede Natsir Karena kalau kita lihat pemirsa ini juga tampaknya harus mendapatkan perawatan lebih lanjut Miswar Saputra Dalam pertahanan Oh Dapat terkenal di Raki Gargi Harus Miswar Harus segera mendapatkan perawatan ini Iya Kevin sudah menghindar Iya Iya Memang 50-50 buku Kevin sudah menghindar Miswar juga harus mengenakan tugasnya Dia tahu risikonya Dan dia mengambil keputusan untuk mencoba merebut bola Khoirul Huda Sudah ada nampaknya Khoirul Huda harus mendapatkan sedikit perawatan medis Terbentur nampaknya Iya Wajah dari Khoirul Huda Opan Betul Khoirul Huda nampaknya Iya Rupanya agak Iya Rupanya benturan agak setius tadi Iwan Membuat Khoirul Huda seperti terlihat Tidak sadarkan diri Kita tentu berharap Agar Memain kawakan Aset Indonesia yang satu ini Tidak mengalami Hal yang terlalu setius Iya Bantuan oksigen langsung ditirikan Iwan Sangat setius lupanya Dan Ini adalah merupakan ujian bagi PANPEL Sejauh mana Kesiapan medis Yang mereka berikan Jika mereka Berpegang kepada standar Penyediaan medis Yang di Cahaya Superyadi Dan Oh bahaya kali Free header tadi Mumpirsa Ya beruntung Oh Tak pakai penalti terjadi Dan apa yang terjadi dengan Cahaya Ya sementara Cahaya juga saat ini Masih harus mendapatkan perawatan Ya Ya tak pakai serius ini Mumpirsa Ini tak pakai serius ya Cahaya Supriyadi Oh Kita berdoa tentunya Mumpirsa Kita berdoa tentunya Cahaya Superyadi Tidak mengalami Masalah yang Ya Ini kita berdoa Mumpirsa Kita meminta kepada seluruh Pencinta sepak bola Agar Cahaya Superyadi Tidak mengalami Masalah yang begitu besar Dan juga cedera yang Berakibat fatal Kabar terbarunya Cahaya sudah dalam kondisi stabil Meski masih harus mendapatkan Perawatan yang intensif Kita doakan Agar Cahaya bisa pulih kembali ya Seluruh data Dalam sana kami sajikan Berasal dari berbagai sumber artikel Dan media nasional Kami ucapkan terima kasih Kepada Bola.com Indasiar Dan beberapa media lainnya Itulah deretan insiden horor Penjaga gawang Sepanjang sepak bola Indonesia Mari kita doakan Agar kejadian seperti ini Tidak terulang kembali Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya